Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuda Den Channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu atau bertutorial kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel pengapian pada motor Kawasaki KJ mulai dari spool jalan CDI dan coil ya Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua sebelum kita ke pengecekan di jalur 10 jalannya dan pulsernya kita akan kenalan dulu untuk warna kabel yang dari gulungan 10 jalan ya sama pulsernya Oke di motor Kawasaki KJ itu ada kabel warna hitam garis merah nah ini adalah sebagai arus utama pengapian ya pastikan ini ada arusnya karena motor ini masih menggunakan sistem AC ya yang mengandalkan spool yaitu spool pengapiannya dari gulungan bawah beda dengan motor yang sekarang ya dan untuk sistem pengapian motor ini itu hampir sama pulsernya dengan punyanya motor ronda suprapit green legendapitnya dan sejenisnya termasuk supraek lama Oke ini kabel warna hitam garis merah sebagai arus utama pengapian pastikan ada arusnya nanti kita akan cek kemudian di sini ada kabel warna biru garis kuning untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser ya Nah ini juga pastikan ada arusnya Oke jadi kedua kabel ini 10 pengapian sama post apa positif pulser itu dulu keduanya itu akan masuk menuju ke cdi langsung ya Nah kemudian untuk kabel warna putih dan kuning sebetulnya ini tidak daru apa tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian tapi saya akan jelaskan sekalian kuning sebagai arus utama penerangan ini masuk ke kiprok ya dari kiprok nanti akan keluar setelah ditahan oleh kiprok itu akan langsung masuk menuju ke saklar on-off dan dari saklar on-off akan keluar satu kabel masuk ke jarak jauh dekat dari jarak jauh dekat itu akan keluar dua kabel ya masuk ke tempat piting lampu Oke itu jalur warna kuning nah untuk jalur pengisian yaitu kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari spool ini pastikan ada arusnya ini akan langsung masuk menuju ke kiprok nah biasanya para brother dan mas bro semua untuk jalur ini kabel warna putih itu biasanya mengalami agi yang cepat drop tekor dan mati cek di kabel warna putih ini karena ini adalah sebagai arus pengisian ya yang masuk menuju ke kiprok jadi kabel yang kuning sebagai lampu dan putih sebagai arus pengisian dua-duanya ini masuk ke kiprok Oke untuk cara pengecekannya di jalur pengapian pada motor KJ ini kita gunakan lampu LED kecil ya lampu LED seperti ini bekas bekas korek gas lagi-lagi saya sebutkan bekas korek gas yang ada lampunya ya Nah yang pertama kita tancapkan di kabel ini ya di sini soket ini kita tancapkan satu terus yang satunya kita tempel ke ke bodi atau rangka motor nah misalkan kesini nih apabila lampu LED ini hidup maka sudah dipastikan pulsernya bagus tidak ada masalah Oke kita akan coba ya ini tanpa kunci kontak di on kan Oke untuk pulsernya berarti tidak ada masalah ya bagus nah kemudian untuk pengecekan di kabel warna hitam garis merah ini adalah sebagai arus utama pengapian ini pastikan harus ada arusnya dan hati-hati ya para berada untuk pengecekan di kabel warna ini hitam garis merah karena ini mengeluarkan arus yang sangat besar Oke ini biasanya keluaran arusnya itu berwarna biru kecil ya Hai coba kelihatannya ini juga tanpa kunci kontak di on kan ya Nah ada ya Oke coba Hai geser kamera 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 hai 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 jadi untuk sepul jalan dan pulsernya bagus tidak ada masalah Hai kemudian untuk pengecekan di jalur ini kabel warna putih dan kuning kita bisa gunakan dengan menggunakan lampu rating ya Hai tapi sebetulnya untuk kabel warna kuning dan putih itu tidak ada juga kaitannya dengan yang namanya pengapian jalur pengapian maksudnya Oke sekalian saya akan cek nah ini satu ke kabel warna kuning kita cek dulu 10 lampunya apakah bagus atau tidak terus yang satunya kita tempel ke bodi atau rangka motor ya hai 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 Oke ini bagus tidak ada masalah kemudian yang satunya kita cek 10 pengisiannya ya Hai ini pengecekan nya sekali lagi tiapa tanpa kunci kontak di on kan Oke Oke berarti 10 pengapian dan pulsernya bagus termasuk 10 lampu dan juga di bagian 10 pengisiannya Oke kita akan pasangkan ke soketnya Hai dan kita akan pindah ke tempat jalur sidia nya nah untuk di jalur sidia ini hampir sama ya tidak ada perbedaan dengan punyanya motor Honda suprapid jenegenda Hai pit new supra eklama repolama dan mocin ya ini tidak ada perbedaan ini sama cuman bedanya itu adalah di bagian warna kabel yang berbeda Oke sekalian saya akan jelaskan satu persatu ya para brother semua nah disini saya akan perlihatkan dulu sebelum menjelaskan di jalur kabelnya ini ada sidia nya punya kaji ini original ya eh bukan original ya Oh yang ini nih nah yang ini nah ini punya kaji ini yang original kodenya itu berapa nih ya c1521 a k68 nah ini yang original punyanya KJ ya kalau yang punyanya Honda Grand atau supra nah ini jadi cd-nya ya tahu sidianya nah kalau kita lihat seperti ini ini penampakannya sama ya ya tidak ada perbedaan Oke jadi ini sama nah ini saya akan bandingkan lagi satu nah ini sama ya jadi untuk mengaplikasikan di bagian sidianya ketika sidia motor kajak ini mati boleh kita gunakan punyanya motor Honda suprapid Grand legenda supra X-series atau motor repolama ya atau mocin juga sama jadi ini ini ada ya Oke ini sekedar pemberitahuan aja kepada para brother semua barangkali susah mencari part yang original seperti aslinya kita langsung kenalan di jalur warna kabelnya di sini ada kabel warna hitam garis merah Hai coba mas kameranya kita lebih terjelas lagi jadi blur nih mohon maaf bentar nah ini sip hitam garis merah adalah sebagai arus utama pengapian dari spool jalan langsung masuk menuju ke pin socket CDI berada di sebelah kanan bawah ini pastikan harus ada arusnya Hai nah apabila ini tidak ada arusnya ketika kita tadi sudah cek dari bawah itu ada maka dipastikan ini jalur ini ada yang putus ya kabelnya kayak itu satu kabel warna hitam garis merah sebagai arus utama dari spool jalan arus pengapian kemudian di sini ada kabel warna merah garis hitam diatasnya nah ini ini adalah sebagai arus keluaran dari CDI yang menuju ke coil ya jadi sekali lagi warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus utama yang keluaran dari CDI Hai arus pengapiannya yang menuju ke coil Oke terus selanjutnya ini ada kabel warna hitam garis putih kabel warna hitam garis putih kabel ini jangan digunakan atau jangan dipakai ya kita lepas aja jadi untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai arus yang menuju ke kunci kontak ya apabila kita menggunakan kunci kontak dan kalau misalkan tidak ini jangan dipakai kemudian di sini ada kabel warna hitam garis kuning di sebelah kiri bawah nah ini hitam garis kuning ya nah kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai masanya CDI pastikan untuk kabel ini itu harus terpasang terpasang atau terkoneksi ke bodi atau rangka motor karena kalau misalkan ini tidak terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor maka meskipun sediaannya itu bagus itu tidak akan mengeluarkan arus percikan api keluaran dari CDI dengan kabel warna merah garis hitam ini yang menuju ke coil ya nah kemudian yang terakhir ini adalah kabel warna biru garis kuning nah ini adalah sebagai pulser ya yang sudah tadi kita bersama cek ini adalah positifnya pulser itu pastikan harus sampai di sini posisinya ada di sebelah kiri atas hai oke kita akan cek di jalur ini ya satu persatu Hai nah dikarenakan ini pendek ya jadi kita gunakan sambungan kabel kita tancapan ke kabel warna hitam garis merah ya kita cek apakah sepulnya apa sepul pengapiannya dari bawah sampai atau tidak ya ini sama seperti motor Honda Supra ya sekali lagi sama seperti motor Honda Supra nah disini para brother bisa dilihat ya ketika kita engkol ini tanpa kunci kontak ion kan ini harus ada arusnya ya dan ini biasanya kabelnya warna biru kecil ya dan awas hati-hati ini karena setrumnya sangat besar sekali oke kita akan coba engkol ya para brother semua nah ini kelihatan biru ya ada ya nah kalau misalkan sudah ada seperti itu berarti harus pengapiannya sampai disini nah kemudian yang harus kita cek adalah jalur pulser ya oke kita pindah lagi nah pulser warna biru garis kuning Hai untuk pengencekannya sama kita gunakan lampu LED ya satu kita tancapkan ke kabel warna biru garis kuning nah ini karena setelah kita cek tadi ada ya arus dari bawah untuk pulsernya terus yang satu kita tempel ke bodi atau rangka motor misalkan kesini ya nah coba nah oke kita coba tempel ke sini apabila lampu LED ini hidup maka pulsernya dari bawah ya itu normal sampai disini arusnya nah ini bisa dilihat ada ya para penonton oke jadi seperti itu itu udah dua ya yang kita cek kemudian untuk pengecekan di jalur masa ini masanya apa masanya CDI dikarenakan ini adalah sebagai masa ya jadi tertempel ke bodi atau rangka motor kita gunakan dengan yang namanya lampu rating seperti ini ya oke cara pengecekannya kita tancapkan satu di kabel warna hitam garis kuning nah untuk mencari setrumnya kita bisa ambil dari kiprok ya oke kalau misalkan ada akinya itu bisa kita ambil dari plus aki kita coba dulu ke plus aki ya nah coba kameranya mas nah ini plus aki nah ini hidup ya nah ini hidup coba kelihatan Kak si 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 nah ini di kabel warna hitam garis kuning terus yang satunya ke plus aki oh lepas nih sebentar sebentar hitam garis kuning terus ke plus aki nah berarti masanya itu bagus ya tidak ada masalah masa di bagian pin soket CDI nya nah untuk pengecekan di jalur keluaran dari CDI nya kita harus pasangkan dulu CDI nya ya para brother semua kita akan coba kita akan coba CDI nya nah oke caranya kita masukkan ke kabel warna merah garis hitam ya merah garis hitam karena merah garis hitam ini adalah keluaran dari CDI kita kasih kabel ya di soketnya ini satu oke kita colokin aja seperti ini kalau misalkan ada kunci kontaknya berarti harus di on kan ya kalau misalkan tidak ada kunci kontak berarti kabel warna hitam garis putihnya dilepas ya oke kita akan coba engkol apakah ada arusnya atau tidak di sini kalau misalkan ada arusnya berarti CDI nya bagus tidak ada masalah nah ini berarti CDI nya mati ya para penonton semua karena harus mengeluarkan arus pengapian dari sini dari kabel warna kita merah garis hitam oke kita akan coba lepas kita akan coba lepas dan kita pasangkan si dia yang baru ya punyanya motor Honda Green nah ini motor Honda Supra sama aja cara pengecekannya sama seperti barusan ini kita masukkan ke kabel warna merah garis hitam terus kita coba di engkol lagi ya nah dan para brother bisa dilihat di sini apabila ini ada arusnya berarti CDI nya bagus yang punya motor Honda Grand berarti CDI yang ori punya nyak aja itu mati nah oke ini ini besar sekali ya coba jelasnya nih mas kameranya mas si nah ini nah kemudian setelah itu langkah yang terakhir adalah kita cek di jalur keluaran dari CDI yang menuju ke coil berarti kita ceknya di sebelah kiri ya nah kabel warna kita merah garis hitam oke pindah ke bagian coil ya para brother semua hai 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 sisi kamera hai 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 itu kabel warna merah garis hitam ini keluaran dari sedia yang sudah kita cek tadi bersama ya ini mohon maaf kabelnya sudah seperti ini ini harus masuk ke jalur ini ya ke bagian ini nah pastikan masuk di sini sebentar nah ya karena dia adalah setrumnya coil Oke kita akan coba lengkol Apakah ada arus atau tidak di sini ya yang keluar kita akan coba tempel ke bodi atau rangka motor ini ya kalau misalkan tidak ada arus pengapiannya maka ada masalah di jalur kabel ini ya karena kita tadi sudah cek di jalur keluarannya kayak barangkali ada yang putus di kabel warna merah garis putih ini ya kita akan cek ini sebelum masuk ke sini ya para berada semua kita akan cek kontak lagi ini harus tanpa apa harus menggunakan kunci kontak ya kalau yang ada kunci kontak kalau misalkan tidak ada kunci kontak berarti kabel warna hitam garis putihnya itu dilepas aja saya bisa dilihat kesini awas hati-hati ya para brader semua karena ini strumnya lumayan gede kok nggak ada nih coba masanya kita coba pindah kamera Nah kita coba kesini ya para brader semua nah ini ke bawah nah ini ke bawah ini kamera ya sip nah ini kita kunci kontak on kan ya Oh oke ini bagus sekali besar nah besar ya Oke kemudian ini kita sambung Hai dan pastikan masuk disini nih coba nah ini ya Oke kita coba masukkan aja dulu Hai nah ini Hai terus di koil nah ini ada yang namanya masa ya ini masanya koil itu harus tersambung atau tertempel ke bodi atau rangka motor nah ini kebetulan ada kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai masa kita tempelkan saja kesini ya karena ini adalah masanya koil Hai ke dan kita akan coba cek di tempat jalur koilnya apakah ada arus pengapian atau tidak ya yang kita akan menuju ke busi ya kita pindah hai 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 nah terus saya akan tambahkan untuk di jalur koil ya Hai ketika kita ini lepas lepas di bagian masa ini nah ini masa-masanya koil maka tidak akan mengeluarkan percintaan api ya Oke kita akan coba lepas ya oke Hai dan kita lihat lagi disini Hai jadi setiap komponen itu harus ada serum ada masanya ya kita lihat hai 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 ini Los ya ini saya pakai tangan nih tidak ada oke jadi seperti itu ya para brader semua cara cek jalur kabel pengapian pada motor Kawasaki KJ mulai dari 10 jalan CDI dan Hai oil ya semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe like dan komennya semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih